Dia juga bentak-bentak saya gitu kan, dia bentak-bentak saya. Saudara tanya, apa pertanyaan saudara? Ini diapain, kok kenapa bisa begini kan gitu. Ya pertama dia ngomong dikasih hukuman, kedua bohong masih dikasih hukuman begini gitu kan. Terus dia jawab lagi, saya pukul perutnya, langsung jatuh gitu. Sebelum saya pukul perutnya tadi apa saudara mengatakan? Saya pukul perutnya, terus dia jatuh. Sebelum saya beri? Saya beri hukuman gitu. Hukuman, saya beri hukuman. Terus saya pukul perutnya. Saya pukul perutnya terus dia jatuh gitu. Terus ada lagi yang disampaikan? Dia enggak, itu waktu itu si Mario masih emosi, terus dia tahu-tahu bentak saya kan gitu. Saudara dibentak? Ya dibentak-bentak. Coba bagaimana perasaan Bapak kalau keluarga Bapak dilecehin kan gitu. Saudara tadi mengatakan bahwa terdakwa Mario emosi. Iya betul. Apa yang saudara lihat sehingga saudara ini wajahnya kok emosi, yang saudara ini emosi. Apa dalam wajahnya sehingga saudara bisa mengatakan itu emosi? Wajah dan gerakan-gerakan dia itu masih posisinya enggak bisa tenang gitu pada saat itu. Jadi jalan sana, jalan sini, jalan sini. Jadi saya harus ngimbangin, ngikutin. Itu masih kayak ya istilahnya orang habis olahraga masih sedang keringetan, gerak gitu, tampang emosi gitu. Bahkan dia juga bentak-bentak saya gitu kan. Dia bentak-bentak saya, terus ya saya bentak balik lagi kan. Saudara dibentak? Siap. Dibentaknya itu selain tadi dikatakan bahwa, gimana kalau terjadi ke anak saudara Bapak? Iya. Terus selain itu apa lagi yang disampaikan? Sehingga saya sampaikan ya tapi bukan begini caranya kan gitu. Saya bentak lagi. Ya udah mana identitasnya keluarin gitu kan. Karena saya tahu dia udah ada korban, dia udah mengakui saya pukul perutnya, saya pinta identitasnya kan gitu. Mana keluarin identitasnya gitu. Pertama enggak ada kan, enggak ngaku, enggak ada, enggak ada, enggak ada. Akhirnya masih emosi, saya panggil Pak Buranudin lagi, bur ambil borgol bur gitu kan. Pas saya ambil borgol baru Mario agak melemah gitu kan. Yaudah, tapi sim aja ya, kata Pak Majo gitu. Yaudah enggak apa-apa oke sim. Akhirnya saya ke mobil bareng-bareng sebelah kanan. Nah dia ngambil dompet di pintu sopir mobil tuh dibuka, terus keluar. Tapi enggak mau ngasih lagi kan, enggak mau ngasih. Dia muter lagi ke belakang, ke sebelah kiri. Akhirnya di sebelah kiri saya paksa dapat. Ya enggak apa-apa, tapi Bapak foto aja jangan dipegang simnya ya. Ya enggak apa-apa gitu, akhirnya saya foto. Itu simnya Mario. Simnya Mario, saudara perhatikan. Simnya Mario. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompos TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompos TV, independen, terpercaya.